hai 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 halo sobat besok baik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara tentang menyimpan file di Google Drive Nah apa sih itu Google Drive Google Drive itu adalah layanan penyimpanan yang disediakan oleh Google untuk menyimpan file berupa di sini saya akan menyampaikan apa namanya baik itu file musik fitri kemudian gambar dan juga file berupa Corel maupun yang lainnya seperti itu ya baik jadi cara teman-teman maka yang pertama maka yang pertama yaitu teman-teman silahkan masuk ke Google kemudian ketikan disitu Google Drive seperti ini kemudian klik sign in jika teman-teman belum masuk kalau sudah masuk maka kalau sudah login maksud saya maka akan langsung tampil salah namanya seperti ini nah kemudian di eh di sini di drive saya itu teman-teman bisa mengupload atau membuat folder jika ingin dikategorikan bisa membuat folder terlebih dahulu caranya dengan klik folder kemudian folder tanpa nama ini bisa dirubah di sini jadi teman-teman file yang disini jadi teman-teman file yang disini yang berupa ini berupa mp3 formal mp3 foto kemudian ini file koren itu bisa di klik geser ke area yang lingkar sini seperti ini nah kemudian langkahnya sangat mudah kita klik satu persatu atau sekaligus juga bisa maka akan langsung mengupload secara otomatis ini sampai selesai nanti kalau sudah selesai ini tergantung kecepatan internet teman-teman semua kalau internetnya kecepatan internetnya cepat koneksi internet cepat yang selesai maka proses uploadnya akan cepat selesai nah kemudian sampai menunggu saya juga akan mengupload file gambar pohon di sini saya tuliskan pohon kemudian nanti saya juga akan mengupload sebuah sepanduk sebuah file harapan korel atau yang lain jadi jadi bebas semua file itu bisa disimpan di Google craft ini jadi kalau teman-teman membutuhkan file tersebut itu bisa diunduh dari Google selagi teman-teman ini bisa terhubung dengan internet maka file tersebut bisa diunduh lagi saat membutuhkan ini caranya sangat mudah tinggal quick drag and drop seperti itu aja jadi klik tahan gede juga bisa tidak tunggu sampai prosesnya ini selesai dan saya akan supaya tidak terlalu lama video ini saya akan membuatkan pause terlebih dahulu sampai prosesnya selesai Oke kita lanjut sudah selesai ini proses uploading 3 file yang saya contohkan disini ada file mp3 kemudian yang kedua ada file file tembar pohon yang ketiga ada file berupa file spanduk atau file korel disini saya sudah uploadkan tiganya sukses semua dan jadi ketiga file tersebut yang sudah saya unggah di drive berbadi saya ini bisa kita unduh saat kita membutuhkannya nah selain itu ada juga kelebihan dari ketika kita menyimpan di file Google Drive salah satunya yaitu dengan cara kita bisa meng-share file tersebut berupa link yang mengarah ke salah satu file yang sudah kita ubah di Google Drive salah satu contohnya adalah kita misalkan akan meng-share ke teman ke teman tentang apa namanya gambar yang sudah saya tunggu supaya teman-teman saya itu bisa mengunduh gambar tersebut caranya dengan klik disini dapatkan link yang bisa dibagikan kemudian setiap orang yang memiliki izin dapat melihat ini dengan cara klik seperti ini kemudian ini copy dan link yang ini itu bisa dibagikan ke orang yang tidak inginkan atau bisa juga dipasang di blog atau di deskripsi video juga bisa nah sebagai contohnya nanti akan saya kalau mempasang tinggi ini ini untuk apa namanya hasil tuntutan dari YouTube saya share di sebagai contohnya silahkan teman-teman bisa mendownloadnya nanti untuk mencobakan untuk mencobanya baik itu saja video beda kesempatan ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tigur terus dengan cara subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat selamat menikmati